Halo Sobat L, hari ini kita akan ngebahas tentang teknik dasar watercolor. Nah, teknik pertama itu adalah teknik wet on wet, artinya kertasnya basah, kuasnya basah. Pertama, kita basahin dulu kertasnya menggunakan air, lalu ambil kuas satu lagi yang sudah diisi dengan warna, dan di-apply ke kertas. Efeknya akan seperti marble, dan warnanya juga akan lebih mencampur dengan sekitarnya. Teknik selanjutnya adalah wet on dry, artinya kertasnya kering, kuasnya basah. Caranya, kita ambil warna, lalu langsung apply di kertas. Dan, kalau teman-teman perhatikan, kita harus sering ambil warnanya, karena ketika warnanya sudah hampir kering, langsung kita timpa dengan warna selanjutnya, supaya menghasilkan warna yang datar. Selanjutnya, adalah teknik layering. Ini adalah salah satu teknik paling penting dalam menggunakan watercolor. Pertama, kita apply dengan menggunakan cara wet on dry. Pastikan sudah mengering. Dicoba dulu. Nah, oke. Lalu, kita apply warna selanjutnya, boleh lebih tua atau dengan warna yang sama. Karena watercolor itu basicnya transparan, dia akan tetap terlihat warna dari layer sebelumnya. Selanjutnya, adalah teknik blending. Ini akan saya contohkan, bagaimana cara memblend warna dari yang tua ke muda. Pertama, kita apply dulu dengan menggunakan wet on dry. Dan, pastikan gambarnya itu selalu basah. Lalu, pelan-pelan kita apply dengan warna yang lebih muda ketika kertasnya itu masih basah. Ini memang butuh latihan ya, untuk bisa membuat gradasi yang halus. Selanjutnya, ada scrubbing. Jadi, ini adalah teknik untuk memperbaiki gambar yang mungkin salah warna atau ada warna yang keluar dari garis. Dan teknik lifting off juga sama. Di sini, saya menggunakan Vitech Water Brush. Karena, untuk menghapus watercolor, kita harus menggunakan air lagi. Di sini, kita scrub. Lalu, kita ambil dengan tisu. Dan perlahan-lahan, warna tersebut akan memudar. Selanjutnya, sebenarnya caranya hampir sama. Kita gunakan air. Sampai warnanya hilang. Dan gambar tersebut sudah siap untuk diperbaiki. Lifting off itu cara yang lebih halus biasanya untuk memperbaiki sisi-sisi luar dari gambar. Selanjutnya, adalah teknik splattering. Dengan menggunakan tangan satu lagi atau kuas, kita bisa mengetukkan kuas yang sudah kita ambil warnanya, supaya tercipta efek cipratan pada kertas. Selanjutnya adalah teknik dry on dry. Yaitu, warna yang kita apply di kertas adalah warna yang kental. Teknik ini gunanya adalah untuk membuat hal-hal yang sangat detail, seperti outline atau detail-detail yang sangat kecil. Selanjutnya, kita coba yuk di gambar asli. Saya menggunakan kertas untuk watercolour dari artemedia, 220 gram. Nah, setelah sketsanya selesai, kita apply warna satu persatu. Di sini, awalnya saya menggunakan teknik wet on dry. Lalu, juga menggunakan teknik blending untuk membuat gradasi. Terima kasih telah menonton! Oh iya, teman-teman, jangan buru-buru untuk ngebuang warna yang sudah kalian bikin ya. Jadi, dari watercolour itu, enaknya kita bisa mencampur-campur warna yang sudah ada dan kita bisa pakai ulang. Untuk ngebuat warna selanjutnya, jangan lupa, teman-teman, pastikan kalau layer yang sebelumnya sudah kering. Karena kalau enggak, pasti efeknya akan seperti wet on wet dan semua warna akan menyatu. Nah, ini adalah teknik layering. Lalu, kita ambil kuas yang lebih kecil untuk ngebuat details. Sebenarnya seperti semi dry on dry. Lalu, untuk ngeblending, enak banget nih pakai kuas waterbrush dari Vitek. Karena airnya bisa terus kita apply tanpa harus bolak-balik kita ambil air ke tempat. Setelah bagian atas kering, kita bisa kembali untuk melayar ulang. Karena di sini kita pakai contoh gambar pemandangan, warna yang kita pakai bisa dipakai berulang-ulang dan hasilnya bisa vibrant sekali. Untuk meng-apply warna watercolor, selalu kita mulai dari warna yang muda. Lalu, kita mulai dari warna yang muda, lalu berlanjut semakin tua. Dan supaya cepat, sambil menunggu kering bagian atas, kita lanjutkan ke objek lainnya. Dan di sini kombinasi antara regular brush dan water brush sangat memudahkan. Nah, kita sampai ke bagian yang cukup tricky dari gambar ini untuk membuat air. Ini udah campur-campur ya tekniknya, dari wet on dry, wet on wet, dry on dry. Dan perlahan-lahan mulai terbentuk bayangan dari air tersebut. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Gimana? Cukup mudah kan? Kalau kita tahu dan selalu berlatih tentang basic-basicnya, pasti teman-teman bisa gambar apapun dengan mudah. Jangan lupa latihan terus ya. Dan like, komen, dan subscribe YouTube kami supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.